Halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama Mama ciriwis channel Hai kawan YouTubeku kali ini Mama ciriwis mempunyai bahan dasar yaitu buncis ini buncisnya sangat mudah-mudah sekali ya bagaimana caranya Mama ciriwis mengolah buncis ini yang sangat hijau dan sangat mudah ini menjadi menu yang sangat spesial ataupun menu makan yang sangat menggairahkan tentunya ya atau sangat menyenangkan ikuti terus video selengkapnya jangan diskip-skip supaya kalian paham bagaimana cara Mama ciriwis mengolah buncis ini dan ini buncisnya akan saya iris seperti ini ya jadi diiris bagian tengahnya seperti ini saja jadi biar nanti eh bumbunya itu merasu pada bagian buncisnya ya jadi seperti ini jangan dibelah sampai putus ya cukup di tengah-tengahnya seperti ini ini kita mau membuat capca ya jadi capcai nya itu capcai sederhana saja tidak tidak terlalu lengkap bumbunya tapi yang jelas enak hasilnya biasanya ini ya sering disajikan di acara-acara hajatan ini seperti ini jadi kadang-kadang itu kan bosan ya makan sayur buncis yang cuma seperti seperti itu aja jadi kali ini akan saya masak buncisnya menjadi yang beda jadi seperti ini jadi ini bukan dibelah bagian bagian pinggirnya segini ya jadi bagian tengahnya seperti ini jadi biar tidak putus seperti ini Oke jadi sampai dengan selesai kemudian baru nanti kita olah menjadi tumisan yang mantap setelah air didih ya ini tadi sudah saya siapkan air mendidih kemudian ini kacang buncis yang sudah saya iris seperti ini rebus terlebih dahulu ini untuk memudahkan yang memudahkan nanti untuk mengoseng-ngosengnya atau menumis-numisnya ya jadi seperti ini biarkan terlebih dahulu beri sedikit garam biar warnanya agar tetap hijau tidak usah ditutup ya biarkan sampai empuk kemudian baru nanti kita tiriskan dan ini ya sebentar saja seperti ini lalu ditiriskan ini nanti akan saya cuci menggunakan air dingin supaya warnanya itu tetap hijau cantik ya ini tadi saya beri sedikit water untuk variasi aja ya biar sedikit ada warnanya kalau kalian suka boleh menambahkan cabai merah ataupun cabai hijau dan ini saya mempunyai bakso ini bakso sapi ya ini bakso sapinya akan saya iris tipis-tipis aja seperti ini kemudian nanti baru ditumis bersama dengan buncis yang tadi kita rebus dan ini bakso nya itu beda ya ini bakso nya itu bau bawangnya itu terasa banget lalu kemudian sisihkan terlebih dahulu tumis terlebih dahulu bumbunya disini bumbunya saya hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih ini sangat mudah sekali lalu kemudian masukkan baksonya karena disini baksonya itu sepertinya memang sudah rasanya itu sangat kuat sekali ya bawang putihnya dan bumbu lainnya jadi tidak usah menggunakan bahan-bahan lainnya seperti ini saja sudah enak sekali oseng-oseng tumis-tumis seperti ini dulu lalu kemudian masukkan buncis yang sudah direbus tadi ini ya buncisnya masih tetap hijau kalau kalian suka boleh menambahkan bumbu lainnya ya tapi disini mamatris hanya cukup menggunakan bumbu ala kadarnya dan bumbu seadanya tapi beneran rasanya itu sudah sangat mantap sekali dan ini saya tambahkan cabai merah yang sudah saya belah menjadi dua bagian kemudian sudah saya buang bagian isinya lalu kemudian akan saya tambahkan penyedap rasa satu sendok teh tidak terlalu muncuk ya kemudian sepucuk sendok teh gula putih jadi supaya warnanya itu tetap cantik seperti ini ya jadi saya tidak menggunakan kecap buncisnya ini dia masih seger sekali ya dan rasanya itu sedikit manis karena memang buncisnya itu masih muda-muda lalu disini saya tambahkan kira-kira satu sendok teh saus tiram tumisan hanya menggunakan bubuk yang sangat sederhana tapi benar-benar rasanya itu luar biasa kalian boleh mencoba resep dan kreasi dari mamatris ini ya tetap hijau tetap cantik dan tentunya menyehatkan tidak terlalu menggunakan banyak-banyak minyak ya dan sekarang siap kita tuangkan ke piring saji wah benar-benar baunya itu harum sekali kawan-kawan ya kalian wajib mencobanya apabila di rumah ada persediaan buncis ataupun bakso ya jadi baksonya ini boleh diganti dengan bakso ayam ataupun bakso ikan itu menurut selera terima kasih sudah menonton video mamatris ini semoga bermanfaat dan sekarang saatnya kita mencicip wah dicicip terlebih dahulu ya rasanya bagaimana enak atau tidak bismillahirrohmanirrohim hmm rasanya benar-benar enak sekali ya jadi ada rasa manis daripada buncisnya dan rasa baksonya itu benar-benar mantap sekali silahkan mencoba terima kasih sudah menonton video mamatribis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh